Tim kemanusiaan dan evakuasi WNI belum mendapat perkembangan informasi tentang 6 warga negara Indonesia di Nepal yang hilang kontak. Sementara itu, pemerintah Nepal telah menghentikan bantuan pencarian oleh pihak asing. 10 hari pasca gempa bumi Nepal, pemerintah Indonesia belum bisa memastikan keberadaan 6 WNI yang hilang saat gempa menguncang Nepal pada 25 April lalu. Pemerintah Indonesia masih terus berupaya mencari ke-6 WNI dengan memantau perkembangan informasi di lapangan. Informasi ini diperoleh dari seorang Indonesia yang memang penghuni dari wihara yang terletak di Swoyambu. Nah ini akan kita olah, ini merupakan piece of information yang akan kita olah. Dari ke-6 WNI yang hilang, satu merupakan WNI yang menetap di Nepal, dengan lima lainnya merupakan wisatawan. Sementara itu, pemerintah Nepal telah menghentikan bantuan pencarian yang dilakukan tim sar asing sejak minggu kemarin. Operasi pencarian korban gempa selanjutnya akan dilakukan oleh tentara Nepal. Padahal, masih banyak kawasan pedalaman Nepal yang belum disentuh tim sar. Mas yang melaporkan ini merupakan kawasan Satunggal Kapandu, Nepal. Dan saat ini terlihat memang sudah tidak ada lagi penyisiran dari tim sar, di mana penyisiran di kawasan ini sudah dilakukan pada seminggu yang lalu. Namun, pengakuan dari warga, meski ini sudah clear dari tim sar, masih banyak sanak keluarga mereka yang saat ini masih dicari. Lebih dari 200 rumah di kawasan Satunggal ini hancur. Kawasan yang dihuni oleh 35 ribu warga, baru 20 orang ditemukan meninggal dunia, lebih dari 300 orang mengalami luka-luka, dan ratusan orang lainnya masih belum ditemukan. Dede Rohali, Adam Suryanagara, melaporkan untuk NET.